Sebenernya gue tuh hampir gak mau ya bahas soal game mobile macem begini di channel gue Karena buat gue ya emang bukan rana gue aja gitu Tapi baru-baru ini ada berita hangat yang gue rasa cukup menarik buat gue bahas lebih lanjut di ruang lingkup yang lebih luas Yaitu industri game Indonesia Jadi buat kalian yang belum tau, baru-baru ini tuh ada isu terkait pertimbangan Kominfo Untuk memblokir salah satu game battle royale paling populer di Indonesia di platform mobile Yaitu adalah Free Fire Yang mana diduga menjadi sumber dari banyaknya anak-anak Indonesia dalam memiliki sifat agresif dan mudah marah Hingga menuju ke tindak kenakalan bahkan kriminalitas Lantas apa sih penyebab awalnya pertimbangan ini bisa muncul Dan apa yang seharusnya dilakukan oleh Kominfo sendiri untuk menindak lanjuti masalah ini Yaudah lah, mari kita bahas Hello everyone, nama gue Yong dan selamat datang di Wayong Kalian mau top up steam wallet, PSN kredit, atau currency game mobile favorit Tapi harganya mahal Aduh, udah gak jaman sih menurut gue Karena sekarang udah ada solusi murahnya Kenali nih, lapakreload.id Di lapakreload.id ini tersedia banyak banget jenis top up game yang lagi happening Mulai dari oneric chartnya Honkai Starrail Sampai ke kebutuhan gamer PC dan juga konsol Kayak misalnya Steam Wallet ataupun PSN Credits Dan spoiler dikit, harganya murah guys Eits, tapi gak sembarang murah doang Karena lapakreload.id ini juga udah terjamin keamanannya Soalnya udah secara legal diakui sama negara dan terdaftar di PSN-nya Kominfo Jadi udah pasti deh, aman kalo transaksi disini Buat transaksi top upnya juga mudah banget Kalian cuma tinggal buka lapakreload.id di browser HP kalian Terus tinggal pilih deh game atau voucher yang mau kalian beli Setelah itu, kalian tinggal masukin nomor HP yang aktif dan pilih nominalnya Kalo udah, tinggal pilih deh metode pembayaran favorit kalian Karena metode pembayarannya lengkap banget Jadi gak perlu pusing-pusing Kalo udah, kalian tinggal klik beli sekarang Lalu jangan lupa untuk nyelesain pembayarannya Dan kode voucher kalian, siap deh buat digunain Cepat dan mudah bukan? Makanya, tunggu apa lagi? Kalo kalian mau beli voucher game resmi, aman, dan terpercaya Langsung aja ke lapakreload.id Dan makasih buat lapakreload.id yang udah mensponsori channel ini Sekarang kita mulai videonya Seperti yang kita tau guys Kalo sebutan bocil FF di Indonesia tuh udah lumrah banget ya Dimana secara gak langsung merepresentasikan Para anak-anak dalam tanda kutip bermasalah Yang mana mudah tantrum ketika memainkan game Free Fire ini Seperti yang udah sering kita lihat di internet Bahwa di Indonesia sendiri Fenomena bocil FF tantrum tuh udah cukup meresahkan Dan banyak banget coverage juga terkait hal ini Yang kesannya tuh bikin kalo game Free Fire inilah Yang jadi penyebab utama dari sumber amarah Gak terkontrol dari anak-anak tersebut Jujur gue gak bisa bilang sepenuhnya salah sih terkait hal itu Kenapa? Karena kalo kita lihat Dan gue yakin kalian sangat menyadari juga Komunitas anak kecil or even remaja Dari game Free Fire ini tuh terbilang cukup toksik Ya sebenernya gak cuma Free Fire doang sih Hampir semua game mobile itu di Indo Ada nih komunitas toksiknya Cuma buat Free Fire sendiri Menurut gue Pendapat gue gitu ya Adalah salah satu yang cukup besar gitu Nah komunitas toksik inilah Ya secara gak langsung tuh jadi source kemunculan Amarah tak terkontrolnya anak-anak di bawah umur Pemain FF ini Yang menggunakan game Free Fire Sebagai medium Untuk memprovokasi Dan mendiskriminasi Baik secara fireball Atau bahkan kontak fisik sekalipun Sehingga banyak tuh bermunculan berita terkait Tindak kekerasan Atau bahkan kriminalitas Yang dilakukan seorang anak kecil Atau remaja terhadap temannya Hanya karena sebuah video game Nah berdasarkan hal itulah LPAI Atau Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Mendorong Menkominfo Untuk melakukan pemblokiran terkait video game Yang dirasa mengandung unsur kekerasan Dan menjadi dasar dari kasus-kasus kriminalitas anak di Indonesia Serta sebagai langkah melindungi Anak dari dampak negatif video game Terus Kira-kira apa sih Kata bapak Menkominfo kita Nah Kalau kata Pak Budi Ari Setiadi Menkominfo yang sedang menjabat bilang Orang tua tuh diwajibkan untuk membimbing anaknya Ya orang tua juga tanggung jawab lah Begitu di rating 13 tahun ke atas Atau 17 tahun ke atas Kan mestinya orang tua jaga-jaga juga Dalam game itu semua udah diberi rating Jadi game yang bisa dikonsumsi anak-anak Kayak film kan juga udah di rating tuh Ya seenggaknya itulah Kata Pak Budi Ari Setiadi ya Dan jujur gue sih salut Sama apa yang diomongin sama Pak Budi ini Karena memang seperti itulah adanya Dalam industri video game itu Ada namanya rating Ya betul Klasifikasi terkait rentang umur Yang dianjurkan untuk memainkan video game terkait Sama seperti film dan juga model entertainment lainnya Kalau di luar negeri kita kenal dengan PEGI atau ISRB Sedangkan untuk Indonesia Bahkan udah ada rating sistemnya sendiri Yaitu adalah IGRS Yang udah diestablish sama Cominfo Pada tahun 2016 Guna untuk apa? Ya betul Memproteksi anak dari konten-konten Yang tidak sesuai dengan umurnya Nah Gunanya lebih tepatnya lagi nih Si rating sistem ini secara keseluruhan tuh apa sih? Ya udah jelas Untuk klasifikasi umur yang cocok Untuk memainkan media entertainment Yang dalam konteks ini adalah Video game Dimana dapat secara langsung dilihat Pada laman resmi distribusi game tersebut Atau bahkan di kotak penjualan gamenya Jadi Bukan Cominfo Atau bahkan industri game secara internasional Yang gak aware nih soal hal ini Melainkan masih minimnya Inisiatif dari orang-orang Terlebih utamanya orang tua Dalam memahami keberadaan dari sistem rating tersebut Yang udah disediakan untuk mempermudah orang tua Dari sang anak Dalam memastikan bahwa anaknya Memainkan game yang sesuai dengan umurnya Lagi pula ya Free Fire dan bahkan Google pun Udah mematuhi yang menurut gue Ada dan tercantum pada Permen Cominfo nomor 2 tahun 2024 Yang berbunyi Di beberapa pasalnya itu Penerbit yang telah terdaftar sebagai PSA Lingkup privat Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Wajib Melakukan klasifikasi game secara mandiri Dan mencantumkan hasil klasifikasi game Sesuai uji kesesuaian pada deskripsi Kemasan dan juga iklan game Dimana kalau misalnya kita lihat pada laman distribusi resmi gamenya tersebut Yang disini konteksnya adalah Google Play Store Itu kalian udah langsung bisa lihat sendiri nih di layar Kalau Free Fire di Google Play Store diberi rating M Atau singkatan dari Mature Game Dewasa Untuk umur 17 tahun ke atas Yah, betul Gue tau Berbanding terbalik dengan rata-rata umur pemain di Indonesia Yang majority anak di bawah umur 17 tahun tersebut Yang secara gak langsung disini juga sangat diperlukan peran orang tua Dalam memastikan dan mengawasi perihal Game macam apa yang dimainkan oleh sang anak Gitu loh Kan lagi pula tinggal dicek Kalau gak sesuai Hapus dan beritahu sang anak Ya emang sih Easier than say Tapi emang itu yang harus dilakukan oleh orang tua Di era digital yang sangat masif seperti ini Gak dikit-dikit nekan pemerintah Kekerasan dikit blokir Kelihatan belahan dikit sensor Ngomong jorok dikit dibuang Kalau kayak gitu Ngapain ada rating game Atau bahkan rating di film-film dan media entertainment lainnya Jujur gue pribadi cukup mengapresiasi ya Untuk gerakan dan jawaban dari main kolom info ini Terkait masalah satu ini Walaupun Ya seperti yang kita tau juga Di masalah lainnya kadang tuh beliau suka agak lain gitu Tapi ya untuk yang satu ini gue support lah Dan oh iya Jangan kira gue ngebela Free Fire doang ya Enggak Kasus ini tuh bisa aja merempet ke yang lain Dan gue gak mau industri game Indonesia yang lagi bagus-bagus berkembang ini Harus keganggu sama masalah yang cuma kayak gini doang Intinya Selama publisher dan juga dev itu udah ikutin sesuai peraturan yang berlaku Gue rasa gak perlu tuh Adanya pemblokiran atau sensor yang gak perlu Dan Sisanya tinggal ya para orang tua juga Yang harus turut serta Memerankan peranannya Ya Lebih baik Dan melihat Serta andil secara langsung dalam tumbuh kembang sang anak Terkait video game apa yang sedang dimainkan oleh anaknya Nah Kalau menurut kalian gimana nih soal masalah ini Apakah orang tua punya andil yang besar Untuk mendidik anaknya terkait game yang dimainkan Atau ini cuma urusan pemerintah doang Coba tulis di kolom komentar di bawah ya Sip Mantap So ya makasih buat yang udah nonton sampai akhir Jangan lupa buat like share dan juga subscribe Buat dapetin konten kayak gini lagi Dan makasih juga buat para companions Yang masih setia ngedukung gue sampai saat ini Respect abis Plus gue juga mau ingetin Kalau misalnya gue buka donasi dan juga tip Via Sawerya Serta Traktir Untuk mengembangkan channel ini lebih jauh lagi So gue rasa segitu dulu aja Kita ketemu lagi di next video dan juga live stream Bye bye guys Ciao Sampai jumpa